Bade dasyat dan angin topan, serta kekeringan parah. Cuaca ekstrim seperti ini sudah tidak asing lagi, menurut ahli cuaca Mark Jackson dari Badan Atmosfer dan Kelautan Amerika atau NOAA. Prospek cuaca seperti ini tidak akan membaik menurut guru besar geografi dari Universitas Kalifornia di Los Angeles. Tapi menurut sang profesor, tidak mudah membahas cuaca ekstrim karena para ilmuwan hanya punya data pengamatan iklim selama sekitar 150 tahun terakhir. Menurut para ilmuwan, salah satu cara mengurangi dampak buruk cuaca ekstrim adalah perakiraan lebih dari 14 hari seperti yang ada saat ini. NOAA tengah mengembangkan prospek cuaca yang bisa memperkirakan kondisi untuk 15 hingga 30 hari ke depan. Jerry Schubel dari The Aquarium of the Pacific mengatakan, publik perlu mengerti seriusnya cuaca ekstrim. Salah satu caranya adalah melalui Science on a Sphere. Proyek yang dikembangkan NOAA ini memproyeksikan data ilmiah dan program pendidikan ke dalam sebuah bola dunia. Dari Eropa, ke Asia, ke Amerika Utara dan Selatan, lebih dari 100 museum dan institusi telah memasang Science and Sphere agar masyarakat bisa lebih mengerti mengenai lingkungan dan tantangannya, serta apa yang bisa dilakukan untuk beradaptasi terhadap dunia yang sedang berubah. Diperkirakan 33 juta orang setiap tahun menyaksikan tampilan tiga dimensi Science on a Sphere yang dipamerkan di 15 negara dan 27 negara bagian Amerika. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA.